Pertama Nabilia Nesna, ya kan? Tunggu kandung untuk Nabilia Nesna. Ini challenge yang luar biasa untuk kalian dari seorang Nabilia Nesna. Gimana tadi setelah menjaksikan dan melihat ekspresi langsung teman-teman penonton? Jadi kan aku emang orangnya agak-agak pedean gitu ya. Jadi selalu setiap waktu steak atau setiap pagi selalu nanya, jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana? Cuma pas tadi udah nonton, apalagi layarnya sebesar itu ya, agak cipul percaya diri lah. Ketagihannya sih untuk ada di Film Nation dengan proses yang luar biasa itu ya? Pastinya ketagihan ya, karena apalagi ngeliat hasilnya yang begitu mempuaskan. Dan tadi seneng banget kalau pada nonton dan ada yang cepuk tangan, diterima gitu, kayaknya aku akan mau lagi sih keluar action. Mau lagi ya, setuju ya. Jadi karakter ibu juga berat kan? Karena layarnya banyak, ada dendam sendiri, ada peran sebagai ibu, ada peran sebagai istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah itu aku pakai hatinya tuh gimana sih? Sehingga dapat banget tadi. Dapat banget ya? Dapat banget ya? Alhamdulillah. Mak, saya berhacat, Mak. Karena ini banget sih, waktu itu kita juga sempet beberapa kali di wawancara. Aku juga menjelaskan juga kalau di sini porsinya tuh aku itu gak pernah dibikin happy. Dari awal itu terlihat senyum itu cuma ada satu sin. Kalau tadi pada nonton, yang tersenyum itu saat memegang perut itu cuma satu sin. Sisanya itu nangis, berantem, dengan kalimat-kalimat yang berat, penuh dendam. Nah itu yang dibantu banget dengan bapak sutradara yang ada di sini, para produser, semuanya. Itu bener-bener mereka kan selalu gak pernah, gak ada di lokasi. Ya, selalu dekenin yang bikin ya. Pokoknya ini ada di lokasi nih, gak pernah. Kecuali ya kalau pemain-pemain ini kadang-kadang kalau harinya gak ada, mereka gak ada gitu. Cuma kayak. Maco yang, mojo yang, mojo yang, mojo yang, mojo yang, mojo. Tapi maksudnya bener-bener dibantu banget deh. Karena aku juga pertama kali mendapatkan perang, kalau bisa dibilang, seberat ini. Dari dramanya, dari actionnya, semuanya berat. Sampai ada satu cerita, aku itu sama De Vries mengkau, akhirnya gak pernah ngobrol. Untuk gak ada di situ? Karena ternyata dia baru ngasih tau di hari terakhir, tau gak kenapa gue gak pernah mau ngobrol sama lo? Mereka lo tuh benci sama gue. Oh, ini proses benar-benarnya udah dibunuh. Bahkan gak bilang-bilang ya, betul. Iya, dia gak ngomong-ngomong. Dan sampai sekarang kalau gak salah bencinya ya. Iya. Nanti lainnya, setiap waktu.